Ada wasi di Tabalong hari ini, Pemirsa Cabang Olahraga Panjat Tebing Kabupaten Tabalong menggelar latihan gabungan bersama atlet panjat tebing dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Sabtu sore 6 Mei 2023. Latihan gabungan digelar untuk mematangkan kesiapan para atlet jelang pekan olahraga pelajar daerah. Puluhan atlet yang tergabung dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FVTI Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan nampak antusias mengikuti kegiatan latihan gabungan yang digelar di venue Panjat Tebing Kompleks Stadion Pembataan Kecamatan Murumpudak. Berbagai macam latihan pun dilakukan para atlet mulai dari speed hingga lead. Latihan gabungan bersama digelar untuk mematangkan dan menguji kesiapan atlet panjat tebing tiga kabupaten ini untuk berlaga di ajang pekan olahraga daerah yang akan dilaksanakan akhir bulan Mei tahun 2023 di Banjarmasin. Ketua Harian FVTI Tabalong, Jai Naini menuturkan, selain untuk persiapan POPDA, ajang latihan gabungan ini juga digelar untuk mempererat silaturahmi keluarga besar FVTI. Sebenarnya ini dalam rangka silaturahmi antar FVTI, jadi kita mempererat kekeluargaan, persaudaraan, dan juga ini dalam rangka persiapan POPDA, karena ada penyelenggaran lomba POPDA di Banjarmasin nanti di akhir Mei. Sementara itu salah satu ofisial FVTI HSU, Wahyudi Ramadhan, bersyukur FVTI Kabupaten Tabalong dapat memfasilitasi latihan gabungan yang dilakukan kali ini. Dan dalam latihan gabungan ini, update yang akan bertanding akan menjadi lebih siap ketika di POPDA Kalsel. Ketika BINISU, sangat berterima kasih kepada Tuhan rumah, yaitu FVTI Tabalong, karena mau menerima kami untuk latihan bersama di sini. Ada pun ajang ini memang pertama untuk selaturahmi, yang kedua untuk persiapan POPDA. Jadi kalau tokoh sepan POPDA, kita dalam latihan gabungan ini bisa kita membuat kemampuan update kita yang sampai kita BINISU pada saat ini. Senada dengan Wahyudi pelatih FVTI Balangan, Syuhada berterima kasih kepada FVTI Tabalong yang telah menerima latihan gabungan ini. Syuhada mengaku bahwa latihan gabungan ini pertama kali dilakukan oleh FVTI Balangan. Syuhada menambahkan pihaknya akan kembali ke Kabupaten Tabalong untuk menggelar latihan gabungan serupa, agar kemampuan atletnya menjadi lebih baik lagi dan dapat bersaing dalam POPDA Kalsel nanti. Dano Novarin, TV Tabalong melaporkan.